Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada peserta didik yang naik kelas 8 Di kelas 8 ini, kalian akan mempelajari hal-hal yang lebih seru lagi Termasuk dalam pelajaran IPA Untuk pelajaran IPA itu sendiri Hal pertama yang akan kita pelajari adalah Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita Baiklah, kita langsung aja Oke Coba kalian perhatikan video ini Atau gambar slide yang kedua ini Ada apa saja sih yang bergerak? Ya, betul Ada sepeda dan ada juga burung Ada juga burungnya yang kayak patung ya Oke, nah Teman-teman, kenapa kok bisa sih Sepeda dengan burungnya bergerak? Nah, coba deh Kita lihat Ada pengertian gerak Gerak adalah perpindahan suatu benda Dari posisi atau kedudukan yang satu Ke posisi kedudukan yang lain Oke, udah tahu ya sekarang Pengertian gerak Nah, teman-teman Benda dikatakan bergerak Bergerak jika posisinya berubah Ya, terhadap titik acuannya Titik acuan itu apa sih? Nah, pertanyaan lagi ya Nah, titik acuan adalah tempat di mana Dilakukannya pengamatan terhadap gerak Bergerak Awalnya, sepeda itu berada di titik awal Di sini ya Kalian bisa lihat Nah, awalnya sepeda di sini Oke, awalnya sepeda ini berada di posisi awal Yaitu yang ini Posisi di sini ya Nah, kemudian memiliki lintasan berupa garis lurus Nah, kalau kalian perhatikan tadi Sepedanya itu bergerak Melalui lintasan garis lurus ya Sehingga berada di posisi akhir di sini Nah, perlu kalian ketahui juga Lintasan itu Gak hanya berupa garis lurus Tetapi ada juga lintasan yang tak beraturan Ada juga lintasan para pola Dan lain-lain ya Tetapi Untuk sekarang Kita akan mempelajari Hanya gerak lintasan Yang berupa garis lurus Ya teman-teman Ada juga Yang dinamakan gerak semu loh Kalian tahu gak Gerak semu itu Sebenarnya apa? Kita next ke slide selanjutnya ya Oke Nah, tadi pertanyaannya gerak semu itu apa? Nah, gerak yang tidak sebenarnya Jadi benda akan terlihat bergerak Padahal dia itu diam Tidak bergerak Contohnya Ketika kalian sedang bersepeda misalkan Selanjutnya Selanjutnya Kalian lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kalian Seperti bergerak Benar kan? Nah, padahal Pohon-pohon itu sebenarnya diam Ya Coba deh kita perhatikan Baiklah Kita coba perhatikan Sepeda dari rumah Menuju bookshop Atau toko buku Jaraknya Jaraknya adalah 10 km Ya Itu berarti Jarak merupakan panjang lintasan Yang ditempuh Baiklah Sekarang kita lanjut ke perpindahan Coba kalian perhatikan Sepeda Dari rumah Ke toko buku Dan dari toko buku Kembali ke rumah Maka Perpindahannya 0 Karena Posisi awal Dan posisi akhir sepeda Sama Oke Selanjutnya Perpindahan adalah Perubahan Atau Kedudukan Atau Posisi Suatu benda Terhadap titik acuannya Dengan memperhatikan Arah Perubahan Posisi benda tersebut Jadi Perpindahan ini Hanya memperhatikan Posisi awal Dan Posisi akhir benda Ya Perpindahan ini Termasuk Perpindahan vektor ya Karena Dia memiliki Nilai dan arah Oke Supaya lebih paham Saya akan memberikan Satu contoh soal Oke Disini Saya sudah siapkan Arah matangin Supaya kalian tidak bingung Sebuah sepeda Melaju dari rumah Ke arah timur Sejauh 3 km Kemudian Berbelok ke arah selatan Sejauh 4 km Menuju toko kue A Tentukan jarak yang ditempuh Sepeda Dari rumah Ke toko kue B Tentukan perpindahan Sepeda Dari rumah Ke toko kue Oke Kita kerjakan sama-sama ya Oke Kita kerjakan sama-sama ya Sebuah sepeda Melaju dari rumah Ke arah timur Nah Coba kalian lihat Segitiga yang di kiri Saya sudah Bikin garis Yang 3 km Itu ibaratkan Sepeda yang melaju Ke arah timur Ya Sejauh 3 km Selanjutnya Berbelok ke arah selatan Berarti ke bawah ya 4 km Jarak Berarti tinggal dijumlahkan saja Yaitu hasilnya Adalah 7 km Selanjutnya B Tentukan perpindahan Kalau tentukan perpindahan Kita tinggal lihat saja Posisi awal Dan posisi akhir Ya Nah Kita tinggal tarik garis Ya Sehingga terbentuk Segitiga Nah Karena terbentuk segitiga Maka perpindahan itu Dicari dengan Pitagoras Ya Ya Coba Kalian lihat sendiri disini Perpindahan Sama dengan Akar 3 pangkat 2 Ditambah Akar 4 pangkat 2 Sama dengan Akar 9 Ditambah Akar 16 Sama dengan Akar 25 Hasilnya adalah 5 km Jadi Perpindahan sepeda tersebut Dari rumah Ke toko buku Adalah 5 km Baiklah Sampai disini materinya Sampai ketemu di materi selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih Terima kasih